Intro BMKG Amerika deteksi cahaya di Laut Selatan Jawa Ini penjelasan peneliti KKP Intro Fenomena cahaya di Laut Selatan Jawa sempat viral di media sosial Fenomena ini pertama kali diungkapkan BMKG Amerika Serikat Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Menurut NOAA, fenomena ini bernama Milky Seas NOAA menemukan fenomena pada malap hari ini berkat satelit Melahir di situs NATO, pada peneliti di Amerika Serikat Menemukan citra berbentuk seperti larutan putih besar Di Sabud Rahidia bagian Tibur atau di Selatan Pulau Jawa Fenomena Milky Seas atau Lautan Susu ini Tertangkap alat pencitraan bernama DEI atau Nightbed Milky Seas di Selatan Jawa ini terjadi pada tahun 2019 Fenomena ini berlangsung dua kali Yaitu pada 26 Juli hingga 9 Agustus 2019 Dan 25 Agustus hingga 7 September 2019 Pada 25 Juli malam, DMB mendeteksi anomali cahaya di Selatan Surakarta Jawa Dekat 9,5 derajat LS, 111 derajat BT Di tengah cahaya bulan yang moderat, alat pencitraan DMB Menemukan super emisi yang sangat kuat DMB menunjukkan ada fenomena lautan berwarna Dengan area kira-kira 100 ribu meter persegi Atau setara dengan luas Islandia Akan tetapi, DMB tidak mendeteksi fenomena Milky Seas ini pada siang hari Pendeliti Ahli Utama Bidang Oseonografi Terapan Pada Pusat Riset Kelautan, Badan Riset, dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Widodo Setio Pranowo Memberi penjelasan tentang Milky Seas ini Milky Seas itu determinologi ketika permukaan laut Dengan area yang sangat luas berwarna terang Seperti putihnya susu Sehingga ketika malam hari pun bisa terdeteksi Atau terlihat glowing dari satelit Ujar Widodo pada Rabu 8 September 2021 Dilansir dari Kompas.com Widodo menguraikan Pecebab fenomena Milky Seas terjadi adalah Keberadaan organisme laut tertentu Organisme itu Antara lain mikro atau nanoplankton Yang mengandung fosfor Yang dapat bercahaya di dalam gelapnya air laut Saat malam hari Mikro atau nanoplankton tersebut berjumlah sangat masif Sehingga bisa memenuhi kolom air Di lapisan permukaan laut Dalam wilayah yang sangat luas Terang Widodo Samudera Hindia, Selatan Jawa adalah salah satu wilayah yang berpotensi memiliki tanoplankton Tersebut dalam jumlah banyak Akibat yang Milky Seas dapat terjadi di laut Selatan Jawa Menurut Widodo, fenomena ini kemungkinan terjadi pada kurun waktu antara Juni hingga Oktober setiap tahunnya Widodo mengatakan Milky Seas terjadi tiap Juni hingga Oktober Karena berkaitan dengan fenomena upwelling Atau naiknya masa air laut dari kedalaman ke lapisan laut yang lebih dangkal Artinya ketika masa air laut tersebut naik Maka ada sejumlah zat hara yang ikut terangkat ke atas Di lapisan permukaan yang mendapatkan sinar matahari yang cukup Kemudian zat hara tersebut digunakan oleh fitoplankton Untuk berfotosintesis menghasilkan karbon dan oksigen Ujar Widodo Ketika zat haranya sangat banyak Maka semakin banyak pulalah fitoplankton berkembang biak Fitoplankton juga akan menarik zooplankton imbuhnya Perlu diketahui ada banyak spesies fitoplankton dan zooplankton Dengan teragam warna yang berbeda-beda Ketika nanoplankton itu berjumlah sangat banyak di area tertentu yang luas Maka laut akan nampak memiliki warna unik yang dikenal sebagai iluminasi warna Iluminasi warna di dalam laut pada malam hari itu terjadi pula Berkat bantuan gelombang panjang dari segi matahari Yang dilepaskan oleh laut ke angkasa Widodo mengatakan lautan tropis di Indonesia akan menerima gelombang panjang Dari energi matahari muncul saat siang hari antara pukul 6 pagi hingga 6 sore Energi sinar matahari ini adalah suatu bentuk dari energi gelombang pendek Atau sering disebut sebagai short wave solar radiation Ucap Widodo Kemudian air laut akan menyimpan energi matahari tersebut Sementara energi baru akan terlepas kembali ke angkasa Menjadi low wave solar radiation pada malam hari Dia menambahkan semakin asin atau semakin tinggi kadar garam dalam air laut Maka akan semakin tinggi dan lama energi matahari tersimpan Pada malam hari nanoplankton yang berada di kedalaman sekitar 10 meter Akan melepaskan cahaya itu Bila nanoplankton ini memiliki jumlah yang banyak di satu tempat Fenomena Milky Sites akan terlihat jelas Widodo menambahkan walau muncul setiap tahun Milky Sites atau fenomena cahaya di laut selatan Jawa ini Belum tentu terjadi sepanjang Juni hingga Oktober Ada peringatan dini gelombang tinggi hari ini 1 dan 2 September 2021 dari BMKG Peringatan dini gelombang tinggi merupakan informasi Perakhiran gelombang untuk dua hari ke depan Yaitu tanggal 1 dan 2 September 2021 Peringatan dini gelombang tinggi diinformasikan Jika terjadi gelombang tinggi lebih dari 1,25 meter Dan bertahan selama 12 jam ke depan di sekitaran perairan Indonesia Peringatan dini gelombang tinggi ini berlaku maksimal 2 hari sejak dikeluarkan Dan berlaku sejak pukul 07.00 Rabu 1 September 2021 Akan diperbaharui setiap ada perubahan dan sebelum masa berlakunya habis Peringatan gelombang tinggi ini diharapkan menjadi acuan Semua pihak tertawa otoritas pelabuhan dan penyedia layanan transportasi laut Kami sangat berharap dukungan informasi iklim dan cuaca yang dikeluarkan BMKG Dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi Ungkap kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam fokus group discussion Daring yang diselenggarakan BMKG beberapa waktu yang lalu Dwi Korita juga menyebutkan kondisi cuaca sangat berpengaruh Terhadap kelanjaran dan keamanan transportasi penyeberangan laut Kemungkinan terjadi hujan, badai, angin, dan gelombang tinggi Sangat besar terjadi selama perjalanan Hindari perjalanan laut Ada peringatan dini gelombang tinggi hari ini 1 dan 2 September 2021 dari BMKG Terlebih kata dia saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia Tengah menghadapi perubahan iklim yang memicu pergeseran pola musim Dan suhu udara sehingga juga mengakibatkan peningkatan frekuensi Dan intensitas bencana hidrometeorologi Perubahan cuaca berlangsung sangat cepat dan tidak menentu Yang dipengaruhi banyak faktor Karenanya, kami juga terus berupaya meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi Dalam perakiraan cuaca hingga skala tapak Ada pun isi rilis peringatan gelombang tinggi tersebut selengkapnya sebagai berikut Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Tenggara, Barat, Daya Dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 knot Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Timur, Tenggara Dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, perairan Bengkulu hingga Barat Lampung Perairan Banten hingga selatan Jawa Barat, perairan utara Papua Barat, dan Laut Arafura Kondisi laut, area perairan dengan gelombang sedang 1,25 hingga 2,50 meter Selat Malaka bagian utara perairan timur, Pulau Simeulu hingga Kepulauan Mentawai Perairan Kepulauan Anambas, perairan timur, Kepulauan Bintang Laut Jawa, perairan utara Jawa Timur, perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Selat Lombok bagian utara, perairan Kepulauan Selayar, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan Pulau Sawu hingga Kupang, Pulau Rote, Laut Sawu, Selat Ombai Laut Flores, perairan Wakatobi, perairan Manui Kendari, Laut Banda, perairan Pulau Buru, perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kei hingga Kepulauan Aru, perairan Yosudarso, Laut Arafuru, bagian barat dan tengah, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat hingga Papua, Samudera Pasifik Utara Papua Barat hingga Papua Area perairan dengan gelombang tinggi 2,50 hingga 4,0 meter, perairan Utara Sabang, perairan Barat Aceh, perairan Barat Pulau Semeulu hingga Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu hingga Barat Lampung, Samudera India, Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan Selatan Banten hingga Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudera India, Selatan Banten hingga NTT, Laut Arafuru, bagian timur Saran Keselamatan, harap diperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Perahu nelayan, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter Kapal Tongkang, kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter Kapal Ferry, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter Kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar, kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi Agar tetap selalu waspada Demikian seperti dilansir dari laman BMKG ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!